Hai Minasan, Dewi Nikkei Yokoso So, hari ini gue pengen memperkenalkan tentang Tahun Baru di Jepang Nihon no Oshokatsu Tahun Baru di Jepang itu mirip sama Lebaran atau Tahun Baru Cina, Imlek Jadi rata-rata orang Jepang itu mereka bakal mudik pulang kampung dan berkumpul bareng sama keluarga mereka Karena semuanya pulang, Tokyo jadi super sepi Kayak gini Ada beberapa tempat yang ramai, misalnya kuil Tapi itu rata-rata isinya orang asing Kayak misalnya barusan gue pergi ke Asakusa Asakusa Temple ya, Sensoji nama kuilnya Nah disitu rata-rata orang asing semua tadi pas gue pergi Jadi sekarang gue jamin temen kerja gue itu lagi kumpul bareng sama keluarganya dan lagi darah-darah setiru Darah-darah setiru itu santai-santai, gak ngapa-ngapain Sambil nonton variety show acara TV ya Nah biasanya akhir tahun ini ada acara TV live diadakan 24 jam Dan disitu ada macam-macam show lah gitu Ada yang maraton 24 jam Terus banyak talent-talent terkenal yang muncul di acara TV ini Sayangnya gue gak punya TV ini Gue gak bisa kasih lihat sama kalian kayak gimana suasananya Nah kalau kumpul-kumpul sama keluarga ada satu acara yang pasti akan dilakukan oleh semua orang Yaitu acara makan-makan Menggemukkan diri ya Nah gue akan memperkenalkan 3 makanan yang pasti dimakan oleh orang Jepang saat tahun baru Yang pertama adalah Toshikoshi Soba Nah menjelang tahun baru orang Jepang bakal banyak yang makan Toshikoshi Soba Termasuk tadi barusan gue pergi ke Asakusa Untuk kasih lihat sama kalian kayak gimana bentuknya Osoba ya Bentuk Osoba Nah kenapa makan Osoba? Pemikirannya sama kayak di Indonesia Pas ulang tahun kan ada kebiasaan makan mie Karena mie itu kan panjang Gue gak tau ini kebiasaan semua orang atau gimana Tapi di keluarga gue ada kebiasaan makan mie Dan karena mie itu panjang Itu bisa bikin panjang umur katanya Nah dan Dan bisa bikin keberuntungan juga jadi panjang gitu Jadi keberuntungannya lakinya Lakinya ini super panjang gitu Yang kedua adalah Osechi Ryori Osechi ini adalah makanan spesial yang dimakan khusus pas tahun baru doang Nah isinya ada macam-macam Kira-kira kayak foto ini disini Dan basically rasanya manis Manis doang Cuma maaf gue gak bisa beli karena harganya mahal Semurah-murahnya harga Osechi itu harganya sekitar Rp8.000 sampai Rp15.000 Jadi ya mungkin lebih mending gue pergi makan ke restoran Indonesia Buat makan rendang daripada makan Osechi Yang ketiga adalah Omochi Omochi itu biasanya kalau pas tahun baru itu Kalau bareng sama keluarga Kalian pasti pernah lihat kan yang ditumbuk-tumbuk gitu Nah itu lagi bikin Omochi Nah biasanya Omochi ini dibakar pake oven ya Terus dimakan pake kecap asin yang dicampur sama gula gitu-gitu Jadi rasanya ke asin-asin manis Atau pakai angko Angko itu kayak sup Atau saus kacang merah gitu Nah berikutnya gue pengen memperkenalkan beberapa kebiasaan orang Jepang pas tahun baru Tadi kan makanannya sekarang kebiasaannya Nah yang pertama adalah memberikan otoshidama uang ampau Biasanya yang bisa dapet otoshidama itu cuma sampai anak SMA Kalau udah lewat SMA gak dapet lagi Nah untuk anak kecil biasanya yang pasti balita-balita gitu ya Itu biasanya bakal dikasih 500-anian kalau ya Nah kalau udah SD, SMP itu biasanya dapet 2-5 ribu yen Kalau SMA itu dapetnya 5 ribu sampai 10 ribu yen Jadi sudah ada aturannya disini Kalau di Indonesia kan kita kasihnya terserah Yang kedua Menjelang tahun baru ada upacara agama namanya Joya Nokane Ini adalah upacara untuk membunyikan gong Dan biasanya acaranya ini masuk ke TV setiap tahun Nah kapan gong ini dimunyikan yaitu pas jam 12 malam Dan katanya suara ini bisa membersihkan segala yang kotor dalam hati kita Kalau kalian penasaran sama bunyi gong ini Nanti gue bakal kasih linknya di bawah bahasa Jepang sih ya Nah kebiasaan yang ketiga Biasanya di awal tahun pas tanggal 1-3 Januari Itu rata-rata orang Jepang akan pergi ke kuil untuk berdoa Hatsumode Nama bahasa Jepangnya ya Nah ini Wow super rame Yang terkenal di Tokyo itu Sebetulnya bisa pergi ke kuil mana aja Tapi yang ada tempat yang terkenal gitu Jadi dikenal dengan power spot namanya Jadi Tuhan nya disitu lebih kuat gitu Lebih besar gitu kan Nah jadi yang paling terkenal di daerah Tokyo Dan daerah sekitarnya itu misalnya Meiji Jingu di Harajuku Sensoji di Asakusa tempat gue pergi tadi Dan Kawasaki Taishi Dan lain-lain Ada banyak punya banyak banget Nah kebiasaan keempat Pas mereka pergi ke kuil Biasanya mereka ada kebiasaan untuk membeli Omamori Omamori itu kayak cimet pelindung gitu Dan Omamori ini katanya cuma tahan 1 tahun Nah jadi setiap tahun itu Kalau kan kita beli Omamori Udah dipegang 1 tahun Terus 1 tahun kan udah gak ada kasiatnya lagi Jadi kita pergi ke Otera Di tempat yang kita beli tahun kemarin Gak boleh pindah-pindah tempat Nanti Tuhannya bisa bertengkar gitu katanya Gak jelas gitu Jadi kalau udah beli Omamori di satu tempat Satu kuil Kalau udah 1 tahun nanti harus kembali lagi ke kuil itu Balikin jimatnya ke kuil itu Nanti ada tempatnya khusus untuk mengembalikan jimat tersebut Dan kita bisa beli jimat yang baru lagi Kayak gitu Ada juga kebiasaan baru ya untuk menyambut New Year Alias Kaundang di Tokyo Tower dan daerah Shibuya Tapi menurut gue sih kebiasaan ini muncul Semenjak banyaknya banyak orang asing di Jepang Jadi kalau yang super Japanese banget Ya seperti yang gue ceritain tadi Nah intinya tahun baru di Jepang itu Super sunyi, super tenang, super damai Jadi bener-bener hampir gak ada manusia Terutama karena gue tinggal di Tokyo Jadi semuanya pada hilang Semuanya pada pulang ke desa Dan termasuk cowok gue Dia tiap tahun selalu pergi ke luar negeri Meninggalkan gue sendiri Nah tahun ini dia pergi ke Taiwan Jadi ya gue sendiri ya Kayak gitu kira-kira teman-teman Tahun baru di Jepang Gue bakal ajarin kalian beberapa kosa kata Kalau tahun baru Itu bahasa Jepangnya adalah Oshogatsu Oshogatsu Nah kalau misalnya tanggal 31 Kalian ketemu sama teman kalian Teman orang Jepang Kalian ucapinnya Yoi otoshio Semoga kamu bisa menyambut tahun baru dengan baik Kayak gitu Jadi yoi otoshio Jadi ucapan yang kayak gitu Nah kalau sudah tanggal 1 Januari Itu cara ucapannya adalah Akemashte omedetou gozaimasu Akemashte omedetou gozaimasu Atau Shinnen omedetou gozaimasu Shinnen omedetou gozaimasu Kalau sama teman-teman seumurannya Bilangnya akeome Akeome Disingkat gitu ya Akemashte omedetou gozaimasu Itu disingkat jadi Akeome Silahkan kalian coba pakai kosa kata yang barusan gue kasih tau Oke terima kasih ya teman-teman Udah nonton video ini Sorry ya tahun ini gue gak kemana-mana Ah Cuman pergi ke Asakusa aja tadi Buat pergi makan Dan buat kasih liat sama kalian Suasana Asakusa Pas akhir tahun Jadi ya Begitulah teman-teman Jadi ya gue bakal stay di rumah Dengan Suasana yang super sunyi Tenang Sepi Dan damai Muka-muka tahun depan Gue gak sendirian ya Jadi bisa nunjukin Suasana Menyambut tahun baru Di Jepang Kayaknya mananya Oke see you on the next video Kalau misalnya kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk memberikan like Dan jangan lupa juga buat nge-share Dan jangan lupa juga untuk subscribe Dan Apa namanya itu yang Tombol notifikasi Tolong dipencet Soalnya gue gak bisa Gak bisa kayak Oh hari ini pasti nge-upload video gitu Soalnya ada kerja kan Jadi Gue bakal upload videonya ya Barah-barah gitu Gak menentu gitu Okei sekiya video untuk kali ini Duaまた次の動画で O会いしましょう Jangan Jangan Yoiyoto siyo Jangan 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton